Guna memastikan daging dan ikan layak dikonsumsi, petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Peternakan dan Polres Blitar melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional. Dalam sidak tersebut, petugas tidak hanya menemukan adanya daging maupun ikan yang mengandung zat berbahaya. Mengantisipasi peredarnya daging ayam dan sapi yang mengandung zat berbahaya, petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Peternakan dan Polres Blitar menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional. Dalam sidak tersebut, petugas menggunakan tester untuk mengetahui kandungan daging dan kandungan air. Tak hanya itu, petugas juga menyasar ke sejumlah dagang yang menjual ikan. Dengan menggunakan alat uji tes kit, petugas ingin mengetahui bahwa ikan tersebut mengandung zat formalin atau tidak. Hasilnya, petugas tidak menemukan kandungan formalin dalam sampel daging maupun ikan yang dijual para pedagang. Selain operasi daging dan ikan, petugas juga melakukan sidak terhadap makanan bakso. Namun petugas kembali tidak menemukan adanya bahan berbahaya pada makanan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk asal hewan yang ada di wilayah kebuatan kita itu masuk ke literia asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Aman dalam hal itu tidak ada bahan yang membahayakan untuk kesehatan manusia. Nah, sehatnya itu sehat memang berasal dari hewan yang sihat dan mihatan-mihatan untuk manusia. Utuh itu artinya apa? Tidak ada bahan tambahan. Misalkan daging sapi dicampur dengan daging, ada sebuah misalnya daging kerbau, atau daging kudu, atau daging caleng. Operasi daging dan ikan ini sengaja digelar untuk memastikan bahwa kondisi daging dan ikan yang dijual pedagang di pasaran layak dan aman dikonsumsi. Pasalnya boraks atau formalin, acapkali digunakan sebagian pedagang nakal untuk dijadikan bahan pengawet.